Intro Ini ada idiom yang sangat terkenal dari Pak Cokro Jangan salah beliau muslim yang sangat kuat memperjuangkan Islam Tanpa harus mengkonsepkan secara formal dalam bentuk khilafah Sangat kelihatan Bahkan menurut beberapa kalangan Pak Cokro ini pikiran-pikirannya yang nanti dikenal sebagai sosialisme Islam Itu agak cenderung pan-islamis Pan-islamis itu kalau memungkinkan orang Islam seluruh dunia bersatulah Dari situ akan wujud Islam sebagai rohmatan lil'alamin Ada kecenderungan ke sana Prinsipnya Pak Cokro apa? Hidup kita ini harusnya semurni-murni tawhid Setinggi-tinggi ilmu, sepintar-pintar siasat Itu kelihatannya simple tapi luar biasa Semurni-murninya tawhid ini Artinya apa? Kita harus sadar, selalu sadar Bahwa kita ini orang yang beriman, beragama Kita harus mampu menghadirkan Allah di setiap titik kehidupan kita Tauhid kita harus murni Tidak boleh ada yang ditakuti Dan tidak boleh ada yang didewakan selain Allah Dituhankan selain Allah Itu namanya tawhid Semakin tidak ada yang menandingi Allah Semakin murni tawhid kita Orang yang tawhidnya murni itu tidak punya rasa takut Maka semurni-murninya tawhid berarti apa? Jadilah orang tangguh Yang tidak takut apapun selain Allah Yang kedua Menepati amanah Jadi oleh Allah kita di muka bumi ini Dikasih tugas Itulah tugas sebagai khalifah Jadi diantara implikasi tawhid itu apa? Kita jalankan amanah kita Kita ada di dunia ini kan tidak iseng Ya kan? Allah kan tidak percobaan bikin Jangan-jangan coba bikin manusia kayak gini Eh lahirnya gini Saya coba kalau kayak ini kan tidak Kalau dalam teologi Islam Manusia itu alam semesta termasuk manusia Sifatnya teleologis ada tujuannya Kalau di Quran disebut Katanya Allah Apa mbak anggap Aku menciptakan kalian itu Hanya untuk iseng saja Kan tidak? Ada tujuannya Antara lain apa? Khilafah Khilafah tidak dalam definisi Yang sekarang sedang rame loh ya Setiap orang Itu punya peran Kekholifahan sendiri-sendiri Kamu sebagai mahasiswa Punya tanggung jawab Kekholifahan Dalam ranahmu Sebagai seorang mahasiswa Dosen juga begitu Kamu di rumah Sebagai seorang anak Punya tanggung jawab Kekholifahan Sebagai anak Sadari posisimu Sadari tugas-tugasmu Sebagai seorang anak Itu amanah kekholifahan Jangan salah identifikasi Jangan keliru Kalau mahasiswa ya jangan gaya-gaya dosen Kalau bukan hakim Jangan sok menghakimi Kalau bukan jaksa Tidak usah tiap hari Menuntut orang lain Di luar skup kita Jadilah kerjalah Sebagai kholifah Di ranahmu masing-masing Kulukum ro'in Wa mas'ulun anro'iyatihi Itulah tanggung jawab Kekholifahan Jadi santri ya Bergeraklah di ranah Kesantrianmu Tidak usah iri Tidak usah usil Sama orang lain Yang punya tanggung jawab Berbeda Di rumah kamu anak Jangan gaya-gaya Bapak Nanti Bapaknya dinasehati Jadi Levelnya beda Urusannya beda Jadi Semurni-murnya Tauhid Amanah Ya lawannya Amanah kan khianat Tidak boleh khianat Terus Setinggi-tingginya ilmu Kalau ini sudah Bolak-balik Kita ungkapkan Dalam ngaji Jadi Kualitas kita Ditentukan oleh Sejauh mana Wawasan kita Jadi Kita pertinggi ilmu Setinggi-tingginya Makanya Dalam ngaji ini Sudah Dibuka Lebar-lebar Pintunya Apa saja Yang mungkin Kita belajar Kita belajar Dan kita Bukan orang Cengeng Yang kalau Belajar Ateis Terus terpengaruh Ateisme Kalau belajar Filsafat Jawa Terus terpengaruh Filsafat Jawa Kalau belajar Konghuju Terus terpengaruh Konghuju Kalau memang begitu Berarti kalian Cengeng Atau kalau Pingin begitu Pendinglah dulu Coba kita Jelajah lagi Masih luas Samudera ilmu Jangan Kesusu Nah itu Setinggi-tingginya Ilmu Setinggi-tingginya Berarti Tidak ada batasnya Setinggi mungkin Tidak ada Akhirnya Ilmu itu Dibanyak artis Kan disebut Bahkan sampai Mau meninggal Juga ada Ilmunya Tidak masalah Ilalah di Jadi Semurni Muni Tauhid Setinggi-tinggi Ilmu Dan yang terakhir Sepintar-pintar Siasat Sepintar Kalau yang tadi Setinggi-tinggi Ilmu itu Antara lain Kita sadarkan Juga orang lain Biar orang lain Juga punya Wawasan yang luas Rakyat Yang terlena Disadarkan Karena Agak susah Bagi para pejuang Kita di era-era Awal itu Karena Bangsa Indonesia Khususnya Jawa Misalnya Punya Karakter dasar Mentalitas Yang cenderung Fatalistik Terima Itu kan susah Mental Kayak gini Tidak boleh Gerusa-gerusu Tidak boleh Menuntut Macem-macem Tidak boleh Ini kan agak susah Mentalitas yang pasif ini Membangkitkannya Harus dua kali lipat Jadi Tidak sekedar Butuh Wawasan luas Kadang-kadang butuh Dimarahi Dikit-dikit Kadang-kadang butuh Dipancing Kadang-kadang butuh Perlu peristiwa Luar biasa Baru bisa sadar Dan seterusnya Maka Sadarkan mereka Katanya Pak Cokro Kita yang sudah punya ilmu Diingatkan Kalau zaman itu Ingatkan Bahayanya Kolonialisme Sama feudalisme Oke Yang ketiga Sepintar-pintar Siasat Sepintar-pintar Siasat itu Wawasan luas Itu modalnya Ketika diterapkan Ketika diperjuangkan Ya Jangan asal Dijalankan Harus Cerdik Lihat situasi Dan kondisi Atur Strategi Yang pas Kalau ada Orang males Jangan dinasehati Segala sesuatu Sudah Diatur oleh Allah Sudah ada Skenaryonya Ya tambah Males Itu kan Nasihatnya Bukan berarti Keliru Tapi Waktunya Tidak Pas Jadi Ada titik Tertentu Kita nasihati Dia Iyalah Yang sabar Terima saja Apa adanya Itu kan Waktunya Bukan waktu Dia pas Males-malesan Kalau ada orang Malesan Kamu nasihati Ya mas Sabar aja mas Tidak apa-apa Rezeki Tidak akan kemana-mana Tambah males Nasihat kayak gini Dikasih Pada orang Sudah berusaha Keras Gagal Baru kita bilang Oh iya mas Sabar aja Tidak apa-apa Apa-apa Memang sudah ada Jatahnya Lu kan gitu Kalau orang Belum punya pacar Jangan disasihati Jangan nyari Pacar Pacar itu Memang Tidak pas Dia malah Tidak nyari-nyari Nanti Bukan berarti Salah Ngomongannya Cuma keliru Ruang dan waktunya Tidak pas Kayak saya sering bilang Setiap wawasan itu kayak senjata Kapan senjata itu dipakai Kamu harus pintar-pintar Kalau melawan semut Jangan pakai bom Tidak pas Kadang-kadang semutnya Selamat Yang ngebom Yang mati Kan bisa begitu Jadi senjata itu Pakailah Sesuai porsi Dan proporsinya Ilmu juga Begitu Orang sudah Anti-filsafat Kamu Tak ceritai ya Filsafat itu Misalnya Nitzel Tambah Tidak mau dia Sama filsafat Ya kan Orang curiga Filsafat itu Anti-Tuhan Nanti agama Oh enggak Kayak kalmak Nanti ketemunya itu Kasih contoh yang Sesuai yang dia butuhkan Nah itu nanya senjata Itu namanya Sepintar-pintar siasat Jadi perjuangan juga begitu Nanti Pak Cokro ini Kadang kelihatan Kompromi sama Belanda Kadang kelihatan anti Kadang kelihatan Mau diajak kerjasama Kadang Kelihatan menjauh Itu Ya memang harus bersiasat Begitu Kalau lurus saja Ya kalahnya cepat Mudah ditebak Ya kayak sepak bola itu Setelah tegi Enggak diganti-ganti Sejago apapun Besok Enggak lama Sudah Diantisipasi Sama lawannya Maka harus sepintar-pintar siasat Ada banyak alternatif yang bisa kita lakukan Nah itu Sepintar-pintar siasat Selamat menikmati Tidak